video lagi mainan apa kabar semuanya hari ini yang panas sekali turiknya mitam pun ini ngantar anak mainan yang satunya yang besar lagi jujitsu dan yang kecil sambil nunggu satu jam si perapa rekori piedi tapi meter piedi anakku takutan yang ini khawatir disini parknya rumah yang bagus di kota san lazaro namanya parknya bagus dan besar aku ingat tiga tahun yang lalu udah ada ini park besar besar-besar lumayan juga lokasinya tenang saat ini mungkin masih terlalu panas ya panas banget terima kasih dan teriknya matahari tapi alhamdulillah hari ini mainannya dan teriknya matahari tapi alhamdulillah hari ini panas ada angin tapi kak sumuk belas sumuk banget lekna ngomah ini berapa tahun yang lalu tiga tahun rasanya yang baru ada ini ini sekarang udah warnanya juga berubah disana juga disini parknya tempat bermainnya karena area bermainnya dipisahkan dari umur dua tahun empat tahun sampai enam tahun ayo Allah terima kasih panas tapi angin disana juga ada sekarang anakku lagi disana apa ya jenengiku bahasa itali rukola orang singerti apa jenengiku bahasa ini saya bahasa jawa tambah maturah orang ngerti aku disini aku kalau ambil video live itu harus hati-hati karena enggak semua bisa diambil beberapa orang bisa marah ya kalau tampak seizin mereka untuk ambil video anakku alhamdulillah setelah dari SD tuh bicaranya udah lancar sebelumnya dia enggak lancar bicara bahasa semua semua percakapan enggak lancar bravo salve di kota Sanlazaro ini area nya lebih tenang lebih tenang dalam artian enggak terlalu di kota dan disini terkenal sih yang aku tahu yang aku denger orangnya dikit mewah-mewah katanya tapi aku juga belum dan rumah-rumah disini lebih mahal daripada di tempat kere aku bisa dilihat teman-teman sisi tapi anginnya bohong ngipas-ngipas wete seger-seger segeran aku ini ini soal leluasa aku cukup video yes siralkulanya terlalu rendah ya jadi enggak bisa enggak bisa bermain bener dalam suasana gini aku bontotan soalnya nunggu satu jam setengah anakku lagi ada dua cherry cherry soal tadi anakku dari kampung STW kampung STW itu kegiatan saat liburan untuk beberapa minggu jadi anakku bisa enjoy enggak selalu di rumah nonton TV tapi ada kegiatan art ada kegiatan nyanyi drama 540 bravo warna langit cakep banget teman-teman kalau summer di tempat di kota kalian di negara kalian saat ini mau dengar di news semua negara sekarang panas banget global warning tetap di itali disini yang aku tahu berapa tahun aku disini panas nya tadi aja jemput aku mos-mosan mos-mosan jalan padahal cuma PP 3 kg PP tapi panasnya apalagi pakai masker wes rasanya ambekan mos-mos-mos disini kalau summer ini lebih di indonesia ya guys panasnya sampai lebih 40 kadang juga humidity lembabnya lembabnya bikin kulit basah dan rasanya yuk buong no oh lelah nolok anakku main yang aku tak relax terus mending diajak asli masuk nang gondek park jadi satu lenang ya masuk bentar 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 wuhui terpupas enggak dong Kiyudiokit Kiyudiokit Balik lagi ke aku Sambil ngomongin apa sih ceritanya ya Nge-youtube soalnya kadang Leng-editnya ditadok Suwene Langsung ngomong Sakono eh sakciplak eh Mungkin bisa bermanfaat Kocok-kocok aku ya Dan aku kepingin Ngucapin buat temen Aku Subhanallah Buat temen aku Kemarin Aku ikut Berbela Surukawa Karena Kemarin Aku SMP Namanya Ibu SMP SMP Kampung Satu Jalan Kerembangan Yang meninggal dunia Karena Covid Selama ini Selama ini Aku masih belum Pernah ketemu Berapa tahun Dari zaman SMP Belum pernah ketemu Tapi Tapi Selama aku masuk grup Berapa bulan yang lalu Selalu Chatting Chatting Terus kemarin Terus kemarin Aku juga Nggak bisa ngikutin Terus grup Ya Rumi 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 Aku dengar dari teman 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 Aku chat sama Dia Semoga tahun depan Emuulin Surabaya Esok ketemu Ternyata Temur Nggak ada yang tahu Baru Kemarin Subuh Waktu Indonesia Beliau meninggal Semua rumah sakit Di Surabaya Kedua Rawat ICU Rawat ICU Terakhir Beliau Dirawat Di Rumah Sakit Mitra Keluarga Dirawat Di Rumah Sakit Mitra Keluarga Dan Katanya Adiknya itu Udah Dekat Yang bisa Bantu Emergensi Berdoa Semoga Amal Ibadah Beliau Bisa Berdoa Semoga Amal Ibadah Dan Yang punya segala dosa-dosanya Soalnya Anaknya Masih Cili-cili Umur 12 Sama 6 tahun Kalau nggak salah Semoga Allah Memaafkan Dan Bisa Memberi Ketaban Buat Keluarganya Al-Fatihah Selalu Buat Beliau Berdoa Tengah Setelah Masih Selalu Tahun Depan Aku pulang Esok Ketemu Dan Terakhir bulan lalu beliau ada reuni kecil-kecilan ke rumahnya ibu Hidda dan aku lihat aku lihat bahagia sekali umur gak ada yang tahu ya guys semoga kita semua dikasih kesempatan untuk mendekatkan diri sama Allah SWT dan memohon ampunan dalam situasi apapun karena hal di waktu sakit aku pernah mengalaminya sendiri mengalami sendiri dan subhanallah kekuasaan Allah aku masih diberi kesempatan kedua untuk bersama keluarga ku tercinta anak-anak ku dan semua itu adalah tangan Allah yang memberikan jalan oke teman-teman sekalian saya lanjut menek ya adalah anakku sorry ya sepurani sharing dari tadi aku mikir dari kemarin juga tapi ya gak iso ngomong apa-apa menek lanjut-lanjut ya alfateha buat buat beliau ya anakku nemu koncot tapi mis mulai kenal oke teman-teman jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun kita kaya belum tentu kita dibawa kekayaan kita dan penting kita bersyukur kita bisa tiap hari apa yang kita inginkan bisa tercapai dan mendapatkan berkah itu yang terpenting harta yes kita membutuhkan harta tapi harta sedikit sedikit pun kalau berkah insyaallah akan memberi kebahagiaan yang tiada bisa dibandingkan dengan apapun sedikit ngecew oke 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 sekarang terakhir dan aku yakin terakhir sekarang terima kasih buat semua teman-teman aku yang selalu support selalu support channel aku dan selalu bersyukur setiap saat thank you for watching jangan lupa like subscribe dan komen di channel aku stay tune next video dan ini sedikit life dan curhat hari ini sehat selalu and stay safe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati